Gue makasih sedikit preview album gue Thank you Ivan, Pasha, Rama, Fijar, Baba, Ruki, ada Faisal Kita preview sama-sama supaya dapet gambarnya aja sih Kira-kira album akan seperti apa Dimulai dari trip tiba-tiba Jumat lagi Barang sama Pasha November tahun Malu 2023 Kemudian di Januari ada tulis dan sesuatu Ngerjain sama Petra di Ubud Semua di Ubud bersimpu juga sama Dan track-track berikutnya sama produser-produser lain Kayak Mika dan Mika Anjelo dan Ibnu Dian Oh Matarhalo gitu Sambil gue cerita sama kalian semua Albumnya cerita tentang tahun 2023 nya Nadief Jadi di album Captures the year 2023 buat gue gitu Jadi low nya itu low banget, high nya itu high banget gitu Kenapa yang Low Captures tahun 2023? Yang jadi inspirasi di albumnya? Kenapa 2023 gak tau ya, itu gue bilang sih Jawabannya tadi, rendahnya rendah banget gitu Dan tingginya tinggi banget Dan menurut gue kayaknya itu baik untuk proses pendewasaannya Nadief aja sih Jadi percepatan pendewasaan di album ini gitu Iya jadi track satu ini judulnya tulis Kenapa tulis? Jangan gue nih Karena dari judulnya aja gue nulis lagu tentang nulis Oke Gitu Jadi nulis itu kayak mediumnya Nadief Kayak terapi nya Nadief lah gitu Jadi gue biasa mundur sebentar Kemudian gue nulis apa yang gue punya di kepala Well i think dengan tulis jadi opening track Itu bisa, dan lagunya bagus banget Bisa, maksudnya udah punya nyawanya sendiri Dan menurut gue tuh bisa blow up dengan dirinya Dengan sendirinya ya? Karena orang masih mulai wabung di atas kan Ini lagu terakhirnya Judulnya bersimpuh Kenapa bersimpuh? Karena gue udah pasrah aja sih Kayak udah kalah nih gue gak bisa gitu Gue gak bisa, gue udah gak bisa Kalau, maksudnya gue cuma punya pegangannya Tuhan doang gitu Jadi gue berusaha ngomong sama dia gitu sih Gue berusaha ngomong sama dia aja sih Dan emang kayaknya kenapa gue taro di belakang Karena memang Padang Iya Setelah gue menuliskan dan semua yang terjadi di bawah situ Pada akhirnya gue cuma bisa bersimpuh aja, pasrah aja gitu Oke Terus ya kemarin gue punya kepala tinggi Nah ini lagunya kayak gimana Coba kan penuh Kalau penuh kan sebenernya Cuma gara-gara sesuatu sama penuh mirip Jadi gak mungkin Gak mungkin Tapi single-nya sesuatu terus isi ke penuh Kalau nanti kita keluarin Tapi jadi menarik sih maksudnya kan sesuatu lumayan lu yang nge-band Ini balik lagi Nadivi akustik kan Setelah itu piano bass Iya makanya jadi gak kaget pas album rilis Kalau kita keluarin kayak sesuatu terus penuh Nanti orang ngira albumnya warnanya kayak gitu Al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al. Track satu Tulis Dua Tiga Penuh Penuh Empat Jatuh Jatuh Cinta lagi Lima Isi kepalaku Isi kepalaku Jatuh 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 Jadi kita baru aja dengerin albumen Nadivi Pasal lama Dan menurut gue personal I really like the songs Menurut gue timeless dan bakal klasik banget Lo bisa balik ke album itu kapan aja yang lo mau lagu-lagunya bisa didengerin dimana aja, dan gue ngerasanya album itu bisa jadi, insya Allah bisa jadi teman-teman kita semualah. Amin. Di saat kalian lagi ngerasa apa, bisa balik ke lagu-lagu itu. Kalo menurut lu gimana? Kalo menurut gue sih, lagu Nadif bisa didengarkan kapan aja, dan juga nemenin lu perjalanan kemana aja gak sih? Kayak lu mau ketemu pacar baru, naik gunung, ke pantai, di jalan mobil jauh? Bisa juga. Liburan keluarga sama keluarga orang? Bisa juga lagi, iya gak sih? Ada gak spesifik track yang lu suka banget? Gue suka banget track pertama, yang judulnya tulis, karena menurut gue liriknya hancur aja sih, sama lagunya enak banget aja. Kalo lu gue, tanya dong. Eh kalo lu.. Lagu yang gue paling suka dari albumnya itu track ke 5, judulnya sesuatu. Karena itu, gue suka banget tulisannya. Dan jujur, gue belum pernah nonton Nadif Basalama sendiri perform full lagu-lagunya dia. Jadi gue bener-bener gak sabar untuk dengerin live performance-nya. Apalagi lagu-lagunya. Halo, kita tim belakang panggungnya Nadif. Tadi abis dengerin full secara penuh album pertamanya Nadif Basalama bareng tim After School. Kalo lu gimana, Fan? Tentang albumnya sendiri dan lagu-lagunya di dalam sini. Ya pokoknya albumnya yang gue suka lebih, apa ya? Lebih.. 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 Gak yang.. Semuanya pelan, tapi campur semuanya gitu. Jadi kayak.. Menurut gue seru sih buat dengerin full satu album. Track yang mana? Kalo lu? Gue.. Nomor 4. Itu.. Gue jatuh cinta lagi. Ini album pertama Nadif yang berbahasa Indonesia juga. Full. Personally, sukanya.. Hampir.. Bukan hampir.. Hampir semua menjadi favorit. Ya cuma mungkin.. Track 4 dan Track 8. Track 4 untuk Jatuh Cinta Lagi. 8 bersimpuh. Lumayan.. Ya belum tau ya nanti hasilnya.. Nanti hasilnya pas didengar lagi kayak gimana. Tapi for now. Setelah tadi.. Kita denger bareng-bareng sama After School. Kayaknya.. Dua lagu itu yang menjadi favorit. Untuk sekarang. Dan.. Dan.. Perjalanannya baru dimulai lagi aja sih. Setelah album ini akan dirilis di Juni nanti. Album ini kayak banyak pengensi lagu buat film gitu loh. Kayak.. Lagi berapa.. Gue dia kayak.. Apa ya? Gue.. Gue merasa kayak.. Kayak.. Lagu kayak cocok gini gitu. Mungkin karena gue kuliah film aja kayak.. Kepain.. Kasih.. Tungguin aja.. A word to listen.. And.. Ya.. Gue.. Gue listen.. Bye.. Ter Sekol.. Barusan kita.. Abis dengerin.. Preview.. Album.. Perdananya.. Nadief Basalama.. Bagus banget gak sih? Sebelum kita ngomuin itu.. Gue pengen ngomong gue bangga banget sama Nadief.. Barusan kita.. Barusan kita.. Barusan kita.. Menyaksikan banyak.. Proses.. Proses.. Dan.. Em.. Melihat dia berkembang.. Menjadi lebih dewasa.. Dan makin hari makin dewasa.. Dan.. Kerasa banget di lagunya.. Em.. Menginjak.. Kedewasaan itu.. Semuanya ketranslate sih.. Apa yang.. Apa yang dia lewatin.. Selama.. Dua tahun kebelakang.. Dalam.. Packaging.. Lapan lagu.. Ini.. Kalo gue.. Gue senengnya album ini.. Menurut gue.. Nguatin position dia sih.. Dan lebih.. Lebih dia juga bisa ngebuktiin kayak.. Oh ternyata gue gak.. Gak cuman hoki.. Di musik.. Dan gak cuman main-main.. Gue serius.. Gue produce musik bagus.. Gue produce lagu yang bagus.. Gue bekerja dengan orang-orang yang juga passionate di musik.. Jadinya hasilnya memang.. Harus didengar sih menurut gue.. Kalo gue sih.. Gak kaget.. Karena emang dari dulu.. Potensinya sama.. Kapasitasnya udah disitu.. Jadi tinggal.. Waktu aja.. Gitu.. Jadi kayak emang itu.. Semestinya dia sebagus itu.. Jadi gue bangga.. Karena dia.. Ya.. Akhirnya.. Mencapai titik itulah.. Jadi.. Gue seneng banget.. We don't expect.. The outcome of penjaga hati.. Dan kita syukuri banget.. Tapi.. Journey-nya Nadif gak.. Sampai di penjaga hati doang.. Album ini membuktikan itu.. Dan gue happy.. Album ini.. Rasanya kayak playlist sebenernya.. Jadi bisa di dengerin dimana aja.. Gue terima kasih banget sama.. Sama Petra.. Sama Mika.. Sama Ibnu.. Sama Gamal.. Sama Kamga.. Sama Moko yang udah mixing.. Sama Rafi.. Cimeng juga.. Rafi yang ikut bantu nulis.. Sama Faisal.. Sama Ivan.. Sama semua orang yang.. Rama.. Luki.. Yang sudah membantu proses albumnya.. Menurut gue.. Untuk ngebangun album 4 bulan.. Menurut gue efektif 4 bulan lah.. Dari Januari sebenernya.. Iya.. Itu gila sih.. Semua orang shock.. Tapi dengan hasilnya menurut gue maksimal.. Menurut gue bangga banget.. Apa kamu pro.. 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 Tapi.. Memang semestinya seperti itu.. Soal semestinya seperti itu.. Jadi.. Bagus.. Oke.. Track favorit gue.. Adalah.. Track 1.. Tulis.. Karena.. Pertama kali gue denger gue langsung.. Ya.. That one.. Kalau gue.. Track favoritnya track 8.. Bersimpuh.. Karena.. Lagunya menurut gue.. Sangat berasa spiritual.. Dan.. Overwhelming banget.. Cocok banget untuk.. Menutup.. Sebuah album.. Jadi.. Bagus lah.. Gue.. Tetap nomor 7.. Penjaga hati.. Menurut gue dari awal.. Karena.. Karena menurut gue.. Dari awal gue dengerin lagu itu.. Memang udah meant to be ada disitu.. Ya.. Tapi satu lagi juga track nomor.. 6.. Isi kepala gue kan? Iya.. Isi kepala gue.. Itu.. Hmm.. Dan mungkin.. Kalau yang lain kan prosesnya.. Dia udah pedih nulis bahasa Indonesia ya.. Maksudnya proses.. Ngeyakinin dia buat.. Buat.. Rilis penjaga hati.. Menurut gue.. Dia kena.. Eh.. Kayaknya cringe deh.. Blablabla.. Tapi ternyata dia bisa nulis bahasa Indonesia dengan baik.. Ya.. Kamu hebat.. Oke.. Kita bangga.. Gimana? Ehm.. Album ini adalah tulisan 2023 nya Nadief.. Jadi.. Gue gak pernah.. Terbayang bahwa tahun 2023 adalah tahun yang penuh dinamika.. Dinamis banget lah.. Tahunnya.. Ehm.. Ketika gue down.. Downnya downhill banget.. Ketika naik.. Uphill banget.. Gue percaya Tuhan bahwa gue sejauh ini gak mungkin cuma buat gagal.. Jadi.. Ehm.. Ya.. It's only uphill from here.. Ada Fijar.. Ada Jelita.. Ada Pasha.. Dan teman-teman.. Ada Rama.. Ada Faisal.. Ada Ivan.. Ada Lucky.. Dan teman-teman after school lain.. Naila.. Dido.. Kemudian ada.. Siapa lagi? Semuanya.. Semuanya.. Ya.. Dan ini baru permulaan.. Ya.. Semuanya berjalan baik.. Pada akhirnya gitu.. Pada akhirnya.. Semuanya.. Pada akhirnya.. Pada tempatnya gitu.. Semuanya gitu.. Jadi kayak.. Sudah.. Berjalan aja.. Gue cuma berusaha ride the wave.. Yang dikasih sama.. Bi ya.. Gitu.. Terima kasih banyak teman-teman.. Ehm.. Ditunggu.. Ehm.. Albumnya.. Judulnya Nadif.. Album perdananya Nadif.. Semoga bisa jadi.. Ehm.. Memor baik.. Dan.. Temannya banyak orang.. Amin.. 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 Bye guys.. Bye.. Anjay.. Bye.. Amin..